Dikenal tajir melintir, 12 penyanyi ini justru tak malu tunjukkan kesederhanaan jajan di pinggir jalan. Menjadi artis papan atas memang selalu dikaitkan dengan kehidupan yang mewah dan glamor. Tak jarang, mereka memamerkan kehidupan pribadi yang membuat iri banyak orang, tidak terkecuali urusan makanan. Tak sedikit yang mengira bahwa artis papan atas hanya mau makan di tempat mewah dengan harga mahal. Namun, hal tersebut tampaknya tidak berlaku pada Ayu Ting Ting. Ternyata menjadi terkenal tidak selalu identik dengan hidup mewah, loh. Seperti yang terlihat beberapa waktu lalu, Ayu Ting Ting menunjukkan kesederhanaannya dengan mencoba jajan di pinggir jalan. Ibu satu anak ini terlihat tak gengsi dan menjaga citra sebagai penyanyi top tanah air. Ia pun tampak begitu senang berbaur dengan masyarakat lain. Selain Ayu, beberapa penyanyi lainnya juga tak malu membeli jajanan yang ada di pinggir jalan. Loh, siapa saja mereka? Berikut lansiran Brilio.net dari berbagai sumber. Inol Daratista memang terkenal dengan gaya sederhananya saat di keseharian. Lihat saja potretnya yang mengenakan setelan pakaian olahraga sedang jajan gorengan di pinggir jalan. Terkenal sebagai pribadi sederhana, Sarwendah tak sungkan beli makanan di pinggir jalan. Mantan anggota Cherry Bell ini bahkan masih terlihat menggunakan duster saat membeli biji salad. Rujak menjadi cemilan favorit banyak orang, termasuk penyanyi Andien Aisyah. Gaya stilisnya yang bersandar di gerobak justru bikin tampilannya semakin kece. Yuni Syara, salah satu penyanyi top yang dikenal suka jajan di pinggir jalan. Dengan tampilan khasnya, ia tak malu mampir di warung untuk mengganjal rasa laparnya. Dari foto yang diunggah, terlihat Charlie sedang asyik nongkrong seraya menyantap makanan. Vokalis band Asti 1-2 yang kini berganti nama menjadi setia band ini, tampaknya sudah terbiasa makan di pinggir jalan. Pelantun kali kedua ini rupanya juga termasuk penyanyi yang tak sungkan untuk makan di pinggir jalan. Raisa pernah terlihat memamerkan dirinya yang sedang jajan bakso di pinggir jalan. Di balik penampilannya yang necis, Ariel Noah rupanya masih suka mengonsumsi minuman yang ada di pinggir jalan. Seperti inilah aksi Ariel saat menyeruput kopinya di warteg sederhana langganannya. Di tengah kehidupan para artis yang serba glamor, Ud Permatasari tak lantas langsung mengikuti arus. Tak ada rasa canggung, pedang Dut cantik tersebut nampak sedang meminum jamu gendong di pinggir jalan. Meski hidup bergelimang harta, sesekali waktu syahrini masih mau lo menikmati makanan pinggir jalan. Namun soal penampilan tetap cetar mau dimanapun dan kapanpun. Dutashi Laon VII tak pernah menunjukkan gaya hidup mewah, meski dirinya terbilang salah satu musisi terkenal di tanah air. Seperti beberapa waktu lalu dirinya tertangkap kamera netizen kala sedang membeli jajanan di dalam sebuah plastik. Saat Dewi Persik pulang ke kampung halamanya yang berada di Jember, ia menikmati bakso groba keliling yang merupakan langganan sejak sekolah dulu. Menariknya, Dewi meracik sendiri bakso, sambil asik memilih apa saja yang akan dimakan. Saat waktu senggang, Ayu Tingting memilih untuk menikmati salah satu jajanan di pinggir jalan. Makanan tersebut adalah sotomi bogor yang memang sudah menjadi langganannya sejak lama. Terima kasih.